Halo, Assalamualaikum teman-teman dolar vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat nih sekularga. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konversi 4x4 dari basic kendaraan 4x2. Ya, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanyain di teman-teman ya. Misalnya di Instagram ataupun misalnya di Youtube, di mana mereka banyak bertanya kalau mereka punya kendaraan 4x2 terus pengen dirubah ke 4x4, itu kira-kira gimana caranya dan susah nggak sih sebenarnya? Nah, jadi kalau gue bisa bahas dulu untuk awalan, itu akan kembali lagi bergantung ke kendaraan yang kita gunakan. Basicnya itu, apa kendaraannya ada yang versi 4x4nya, mungkin di luar negeri sana, atau emang mobil tersebut hanya sejatinya 4x2. Jadi dimanapun juga di luar nggak ada yang versi 4x4. Itu sangat berpengaruh banget teman-teman. Jadi kalau kita ambil contoh, kita pakai kendaraan SUV A, yang mana emang di luarnya itu ada 4x4nya. Atau bahkan di Indonesia pun juga ada yang versi 4x4nya. Nah, itu akan lebih gampang untuk kita mengubah mobil kita yang 4x2 tersebut menjadi 4x4. Tinggal faktor berikutnya adalah apakah mahal atau tidak, apakah barangnya itu tersedia atau nggak ya, si copotan gardan 4x4nya. Terus kalau yang kedua, kita bisa aja nge-custom yang tadinya mobil itu emang nggak ada gardan yang plug and play-nya, kita rubah, kita custom sendiri. Itu berarti kita bakal ngubah juga sampai ke sistem suspensinya, atau mungkin jenis gardannya. Ambil contoh, kita pakai mobil yang tadi ya pakai gardannya independen di bagian depan. Pas kita rubah jadi 4x4, kita ubah dengan gardan solid ya, atau gardan rigid. Itu pastinya akan lebih kompleks lagi, karena lebih banyak yang dirubah, lebih banyak yang perlu dihitung. Tapi ya itu dia, kita harus menentukan mana tempatnya, atau bengkel yang sesuai, yang memang bisa proper, supaya hasilnya pas sudah jadi, itu kita nggak ada yang namanya gagal lagi atau trial and error. Nah, buat di hari ini teman-teman, gue akan ambil contoh salah satu kendaraan yang tadinya 4x2, terus dirubah ke 4x4. Cuma bukan Avanza Veloz yang ada di sebelah gue ini ya teman-teman, bukan. Mobilnya apa? Ini dia mobilnya. Ya teman-teman, ini dia sebuah Mitsubishi Pajero Sport tahun 2014. 2014. Ya, 2014 ya? Betul. Di sebelah gue udah ada Herky, sahabat gue, teman main gue di off-road sejak lama, dan dia juga menjadi builder atau modifikator dari Pajero Sport ini. Kita sapa dulu, gimana Ki? Sat. Alhamdulillah. Ih, mantep. Makin ganteng aja. Terima kasih loh sama-sama. Makin keren aja. Selalu banyak bahasa-basi depan kamera ya. Iya. Makin aneh bahasa-basi. Makin aneh. Nah, teman-teman, ini mobilnya adalah mobil milik teman kita juga di komunitas tim kita. Namanya Andre Pramudianto. Tapi sebelumnya gue pengen ngobrol dulu sama Herky yang bikin mobil ini dan nge-convert dari 4x2 jadi berapa? 4x4. Pinter. Hasilnya? 16. Bodohat. Iya, 16. 16. Oke. Nah Ki. Kita banyak bercanda ini dan gak usah di kaca. Udah jalan-jalan. Ki. Iya. Ini lo rubah udah lama belum? Apa bener-bener baru jadi ini? Udah lumayan lama. Udah sempet kayaknya dibawa ke Jogja. Sempet ke... Mana sih paling jauh? Ke Bali. Ke Bali ya? Udah dibawa ke Bali, Andre ya? Udah dibawa sampai ke Bali. Udah off-road ke mana-mana juga hitungannya sekarang ya? Off-road. Iya, off-road lumayan sih. Awal-awal jadi sih gatel banget deh kayaknya. Off-road terus ya? Sampai pada baret-baret terus kayaknya agak tobat sih. Agak kapok kayaknya. Pake mobil gede ya? Pake mobil gede. Oh, pantas deh. Sekarang bikin escudo ya? Yang agak rampingnya. Betul. Jadi lebih gak terlalu ini. Iya. Jalur-jalur sempit ya? Iya, Andre. Gitu, Andre ya? Coba gitu. Ki, ini kan ubahannya. Kalau kita lihat sekilas dari luar, lebih kelihatan yaudah minimalis aja kan. Ban, velg, gitu. Light bar. Tapi orang nih gak tau nih. Kalau ini udah dirubah jadi 4x4. Dari pertama lo rubah, kita ngomong durasi pengerjaannya dulu. Kurang lebih berapa lama, Ki? Durasi pengerjaan waktu itu ngerjain sih cukup lama jatohnya. Karena niat awalnya. Jadi kan gue juga waktu itu gak terlalu ngulik masalah si Pajero 4x4 ini kan. Oke. Si Andre dateng bilang bahwa Ki bisa gak gue cariin transfer case-nya sama gardan-gardannya semua. Yang 4x4 diinstal ke sini gitu. Ya bisa aja harusnya gitu. Karena basic-nya kan sama tadi yang Pajero 4x2 sama 4x4. Oke. Terus yaudah akhirnya sempat hunting barang. Si Andre itu hunting sendiri gitu. Terus barangnya udah kumpul, mobil masuk. Udah mulai kita bongkar. Nah, jadi ternyata baru kita temuin Pajero Dakar ini. Itu transmisi-nya kan 5 speed, Matic-nya. 5 speed. Nah, karena copotan 4x4-nya itu dari Triton. Nah, Triton itu transmisinya 4 speed. 4 speed. Oke. Nah, itu tadinya kita pikir, wah ini transmisinya beda nih. Jadi kita ambil transfer case-nya aja kali ya gitu. Oke. Nah, ternyata sampai dalam-dalamnya juga beda dalam-dalam transfer case-nya. Jadi gak bisa dikawinin tuh. Transfer case yang punya Triton, yang 4 speed sama yang transmisi 5 speed. Oke. Gitu, terus akhirnya waktu itu sempat nyari lagi penggantinya yang yaudah kita cari transmisi yang emang udah 5 speed deh gitu kan. Cuma emang susah banget barangnya. Karena Triton jarang banget yang 5 speed kan gitu. Nah, yaudah akhirnya udah tanggung kan. Udah setengah jalan, gardan udah kepasang semua, udah rapi, tinggal transfer case doang. Akhirnya gue kasih ide ke Andre, gimana kalau kita kawinin aja sama transfer case-nya dari Cherokee. Gitu, hitung-hitung lebih kurangnya, apa namanya, biayanya emang sedikit lebih mahal. Tapi dia rasio low-nya lebih low daripada standarnya Pajero gitu. Dapat lebih low ya? Dapat lebih low. Sedangkan high-nya sama, jadi kecepatan di jalan rayanya segala macam gak keganggu. Dan transmisi masih bisa pakai yang bawaan mobil gitu. High-nya masih tetap kenceng buat kalian, tapi low-nya bisa lebih low daripada standarnya. Kalau standarnya low-nya Pajero ya, kalau Pak Cherokee. Akhirnya yaudah dari situ, sempet ragu juga awalnya Andre kayak, ini bakalan reliable apa enggak nih? Karena kalau dikawinin-kawinin gini kan. Yaudah kita coba aja deh, Andre gitu kan. Kita coba, ya secara teori harusnya sih sama aja gitu cara kerjanya gitu. Yaudah akhirnya kita coba kawinin dan untungnya gak ada trouble apa-apa sih selama ini. Aman aja ya? Aman aja. Justru kan yang kita khawatirin, waktu dibawa, kalau mobil off-road, kita kan sering ya. Dan makanya juga jaraknya pendek-pendek gitu. Memang berat tapi pendek gitu. Jadi faktor yang diperhitungkan itu beda gitu. Kalau mobil kayak gini kan harus bisa dipakai jalan jauh gitu. Ada panas, kalau ada kita salah hitung aja kan, ada gesekan yang lebih panas. Terus jadi macam-macam ngerempetnya gitu. Itu aja sih concernnya. Banyak faktor yang mesti diperhitungin lagi soalnya emang dipakai jarak jauh ya. Betul, durability-nya jadi harus benar-benar bagus gitu. Oke. Ya teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Pertanyaan gue, berapa lama mobil ini dibangun? Ternyata sudah dijawab oleh jawaban lain. Yang tidak menjawab, sudah berapa lama ini durasi pengerjaannya. Iya juga ya. Berapa lama, Drek? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Oke. Udah padahal simple doang gitu. Iya simple. Kenapa nanya sama gue jadinya? Iya benar juga, emang pengen ngerjain lo aja, Ki. Nah teman-teman, berarti coba gue recap dikit ya, Ki ya. Kalau misalnya kita mau convert si Pajero Sport ini, kalau misalnya kita dapet yang set gardannya, bawaan dari Pajero Sport yang dakar, ya. Mestinya kan bisa langsung masuk tuh. Betul, betul. Atau bawaannya si Triton tapi yang udah mesin dakar. Betul. Karena kan udah sama-sama 5 speed. Jadi ke TC-nya dia akur ya. Langsung ketemu. Sementara kalau yang di mobil Andre ini, karena dia itu nggak ada barangnya, yang si gearboxnya 5 speed ya, mau nggak mau TC-nya diganti Ciroky. Betul. Tapi enaknya buat yang rasio low-nya dia lebih kasar lagi ya. Lebih low lagi. Berarti mesti buat off-road-nya ngeraya apa lebih enak lagi ya. Lebih enak, betul. Sementara nggak ngorbanin buat speed kalau lagi misalnya di jalan. Di highway. Oh, betul. High-nya tetap asik ya. Tetap enak. Tetap asik. High-nya tetap high. High-nya tetap high. High. Oke, sebelum kita ngolong. Ini berarti selain kita ngomongin convert, jadi 4x4, yang udah dimodif apa aja, Ki? Berarti, Ki. Ini sih protektor aja. Protektor. Side protector ini ya, atau sidebar. Ini low custom ya? Iya, ini custom. Terus protektor transfer case. Oke, protektor. Karena posisi transfer case-nya Ciroky itu agak lebih rendah daripada bawaannya. Yang 4x4. Oh, berarti dia lebih nongol ya? Iya, agak lebih rendah. Lebih turun dari sasis? Iya, jadi kita bikin protektor supaya aman. Gitu. Terus, lift up aja suspensi 2 inch. Suspensi 2 inch. Iya, pakai provender. Udah sisanya standar, kayaknya ban velg aja sama aksesoris. Oke. Ini buat bannya, berarti ini kan pakai kanati madhok. Ukuran 265.75. Iya. Velg-nya kaleng apa, Niki? Nah, kalau detail yang masalah velg-nya ini sama Andre deh, lebih paham deh. Berarti pas nanti kita ngobrol sama owner-nya. Oke. Berarti udah naik 2 inch. Maksudnya buat main off-road-nya travel-nya juga lebih enak ya? Cuma hitungannya masih apa ya, kalau buat di jalan raya juga masih sopan ya? Iya, masih enak sih. Masih nggak terlalu yang tinggi. Tingginya juga buat ke mal atau ke itu masih aman. Masih cocok ya? Aman. Alias nggak mentok? Alias nggak mentok. Terus di atasnya ada tambahan, owning, next position, terus abis itu. Light bar. Kali di light bar, ini ukurannya kayaknya 40 ya? Modelnya yang curve, teman-teman. Sekarang ini emang udah banyak model LED light bar yang curve. Buat di mobil SUV yang bentuknya lebih ngebulet ya? Jadi enak bisa ngikutin bentuk kacanya. Lebih bagus. Dia lebih matching gitu. Lebih nyatu sama desain bodinya. Oke. Nah, sementara kalau misalnya buat mesin, ini ada yang diubah nggak, Kik? Mesin kemarin kalau nggak salah ganti downpipe aja deh. Ganti downpipe aja? Oke. Berarti kebanyakan yang diubah lebih ke yang justru di kolong-kolong, Kik, ya? Iya, buat kalimpannya itu yang paling berat. Oke. Mungkin kita coba ngolong, ya, Kik, ya? Boleh. Ngolong bareng? Silahkan. Oh, biar gue aja. Oke, siap. Kita lihat, teman-teman, bagian kolongnya. Nah, oke, teman-teman. Sekarang saatnya kita buat ngolong. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, cuacanya kayaknya beda. Posisi mobilnya juga beda. Bahkan, ya, yang paling bisa dilihat adalah baju gue juga beda. Karena ini gue shootnya untuk yang bagian kolong ini gue lakuin di lain hari, ya. Kemarin ternyata entah gimana bagian yang kolongnya tuh filenya tuh error. Jadi, gue ulang lagi di hari ini. Nah, jadi kalau kita ngomongin buat kolong, kita lihat lagi bagian depan. Tadi yang udah dijelasin. Kalau kita ngomongin pertama, ya, ini shockbreaker. Ini kan shockbreaker sekarang pake provender, teman-teman. Kalau ngomongin kaki-kakinya, ya, sistem suspensi double waistbone-nya. Baik upper arm maupun yang lower arm. Ini tetap bawaan dari Pajero Sport ini. Yang ngebedain kan pasti sekarang udah ada asrodanya. Ini asrodanya punyanya Triton, teman-teman. Terus, kalau kita ngeliat lagi, buat bonggolnya, ini dia. Bonggolnya juga sama pake bonggolnya Triton. Jadi, itu dia. Untuk kita ngomongin gardan depannya sebenernya tidak menjadi ada yang masalah, ya. Kita pake punya Triton, gitu, udah tinggal pluk, masukin aja. Sama kayak Pajero Sport. Ya, cuma emang bedanya barangnya itu susah, ya, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau untuk TC-nya atau transfer case, ini baru yang berbeda. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini transfer case-nya Chiroky, teman-teman. Chiroky yang XJ. Jadi, dengan pake transfer case Chiroky ini, dia itu harus ngubah kopel depan maupun kopel yang belakang. Pertama, kopel yang belakang dulu. Ini kopelnya tetap kopelnya Pajero Sport. Cuma bedanya, panjangnya udah dirubah, intinya udah lebih dipotong. Terus, di bagian yoke-nya yang nyambung ke bagian transfer case-nya, ini juga yoke-nya beda. Jadi, modifikasinya itu di yoke yang menuju ke transfer case Chiroky. Tapi, selebihnya kalau yang ke belakang sana tetap standar nggak diubah, ya, teman-teman. Nah, sekarang gue mau ngeliatin yang kopel depannya. Kita balik lagi ke sebelah kiri. Jadi, kalau ngomongin kopel yang depan, ini dia kopelnya. Dia itu di-custom oleh Exitos, menggunakan kopel Tuff. Kebetulan, custom-nya menggunakan kopel Tuff. Jadi, karena ini udah di-custom, baik untuk yoke yang masuk ke transfer case Chiroky, maupun yang untuk ke gardan depannya Triton, itu juga udah di-custom. Tapi, pada intinya, kurang lebih, ini boleh dibilang, lebih, apa ya, nggak cuma sekedar menjadikan ini Pajero Sport 4x4. Tapi, karena rasionya yang udah lebih low, menggunakan transfer case Chiroky, jadi, secara kemampuannya pun juga naik. Kalau kita bandingkan sama Pajero Sport 4x4 ya. Jadi, secara rasio transfer case yang 4L-nya, itu bisa ngerayap. Lebih ngerayap lagi. Jadi, secara overall-nya, kemampuan off-road-nya juga meningkat. Berikutnya, kita akan ngeliat ke bagian dalam ya. Ini dia. Bismillah. Assalamualaikum. Begitu ke dalam, emang gue nggak ngerasain ada perbedaan ya. Emang semuanya masih dibiarin tetap standar aja. Kecuali phone holder di dua tempat ini. Tapi, begitu kita melongok ke bawah, nah, ini dia nih. Baru yang berbeda. Ini sekilas emang kayaknya standar gitu ya, OEM-nya ya. Karena posisinya tetap di sini untuk transfer case. Dan ini tetap pakai tuasnya Pajero, teman-teman. Si shift knob-nya. Tapi sebenernya ini, ya itu dia. Udah pakai transfer case-nya Ciroki. Nah, yang ngebedain, teman-teman. Kalau Ciroki itu, 2H-nya itu mulainya di paling atas. Terus, 4L-nya di paling bawah sini. Tapi, Andre request ke Exitos, dia ditukar. Dimana, kalau posisi yang sekarang ini, justru 2H-nya. Kalau yang 4L-nya, itu di bagian sini. Nah, makanya itu dia sekarang. Si petunjuk buat ininya, transmisinya ini, dia masih tetap kurang lebih akurat, teman-teman. Jadi, coba gue nyalain dulu. Nyalainnya ternyata juga ada di modifikasi. Pakai start-stop button. Sambil gue tutup dan pasang AC dulu ya, biar enak. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi, sekarang posisinya adalah 2H. Kalau teman-teman tahu, di Pajero atau Pajero Sport atau di Mitsubishi, yang sudah pakai sistemnya Super Select 2, dia itu modelnya, sorry, ini Super Select 1 ya, karena masih modelnya tuas ya. Seperti Super Select 1. Dimana dia awalnya 2H, 4H, atau 4H yang boleh dibilang full-time, lalu 4H LC, atau 4H yang part-time, dan 4L LC. Dimana ini adalah 4L seperti mobil-mobil lainnya. Jadi, kita coba geser dulu ke netral. ini karena seperti Ciroky, jadi dia sesuai fungsi yang ada di knop sini. 2H, terus maju sekali, ini jadi 4H, maju lagi jadi 4H LC, dan yang terakhir, kalau untuk 4L LC, kita tinggal dorong lagi. Oh iya, itu sudah ke 4L ya, atau 4L. Jadi, kurang lebih, untuk teman-teman yang belum tahu, 2H atau 4H, ini bisa digunakan untuk di aspal, misalnya di aspal, kayak lagi hujan, lagi licin. Sementara 4H LC, khusus di track off-road ya, di jalanan off-road, dan 4L LC, seperti sekarang ini, yang memang, sudah benar-benar untuk di track off-road, untuk yang lebih ke medan berat. Oke, kita pindahin lagi dulu, ke 2H. Ya, kita balikin lagi, dan kita matiin lagi. Oke, cakep ya, jadi tetap seperti, bawaannya nih, nggak kelihatan, rubahannya teman-teman. Oke teman-teman, rasa penasarannya cukup terjawab nih. Akhirnya di hari ini, denger langsung, dari yang bikinnya Herky, tentang, gimana sih, Convert 4WD, di Pajero Sportnya Andre ini. Nah, tapi kita nggak cuma, sampai segini aja, karena sebelum kita untuk videonya, gue mungkin mau coba dulu ya, sama Andre muter ya. Sip. Karena Andre-nya juga ada di sini, udah ngeliatin kita dari tadi, udah mulai melototin, aduh, ini habis, kotor nih, kotor nih mobil gue kotor. Habis ngolong, ke dalam masuk tanah-tanahnya, mohon maaf Andre. Yaudah berarti Ki, gue mau ngucapin thank you dulu, ke lo. Siap. Sama-sama. Semoga makin sukses. Amin. Sama-sama. Kapan-kapan kita off-road bareng ya. Ayo, ayo dong boleh, belum jadi-jadi. Iya, basah-basih banget ya. Oke teman-teman, kita akan coba muter, bareng Andre langsung. Nah teman-teman, sekarang gue udah di sebelah owner, dari Pajero Sport ini, ada Andre nih, sebelah gue. Halo Joe. lo Andre sehat. Amin, sehat, sehat. Mantap, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa nyobain juga, teman-teman, mobil Andre setelah sebelumnya, sebenarnya, mobil yang dikasih nama Brownie ya. Brownie. Brownie ini juga banyak teman-teman yang request, untuk gue nge-review-nya. Dan tadi kita udah ngeliat, kolong-kolongnya juga, Maherky. Sekarang, kita coba buat muter ya. Boleh. Oke. Sikat. Sekarang ini, posisi masih 2H, kita geser dulu, mungkin langsung pakai low-nya aja Andre ya. Boleh. Oke, udah 4L di ujung, kita masuk ke D, oke. Kita cobain teman-teman. Wah, yang langsung berasa, low-nya lebih low lagi ya. Daripada standarnya, Pajero Sport nih teman-teman. Udah dibocorin sama Maherky ya. Udah dibocorin. Karena emang itu dia teman-teman, rasio low-nya yang ada di, transfer case-nya XJ itu, dia lebih kasar. Betul. Jadi buat kayak kita, kalau ngerayak-ngerayak gini, lebih enak nih teman-teman. Nah, kita langsung nyobain, masuk ke, kuku macan. Ih, enak banget ya. Malah nggak, dua gas Indre. Betul. Tuh, penggulannya ini kayak gini. Kalau misalnya jadi, lebih low ratio ya. Iya. Nggak perlu ada tenaga yang berlebih lah. Bener. Mungkin kalau buat yang, manual, itu dia lebih, ini ya, nggak perlu effort kayak, nahan setengah kokling gitu kan. Jadi lebih enak nih teman-teman. Nah, tapi sebenarnya gue lebih pengen nanya, tentang lo dalam, milikin mobil ini Indre. Boleh, boleh. Pertama lo, ini udah dapet dari tahun berapa? Ini gue dapet 2019. 2019? 2019. Dari pas lo dapet, itu emang lo, buat pake, entah pake harian, atau emang lo nyatin buat off-road? Sebenarnya dulu, sebelum pake ini kan, gue ada mobil Vitara dulu, Grand Vitara. Ada Grand Vitara, oke. Nah, itu ternyata, dulu gue punya angan kan, punya mobil itu selalu 4x4. 4x4. Nah, ternyata dapetnya selalu 4x2. Dapetnya selalu 4x2. Nah, gue belajar dari Vitara, bahwa, kalau Vitara di upgrade itu kan elektrikal banget, dan dia full time setahu gue dulu. Iya, oke. Nah, akhirnya gue cari-cari mobil menggantinya, itu adalah yang paling kena di Pajero. Di Pajero Sport ini ya? Pajero Sport. Dan pada saat itu, memang agak sulit tuh dapet yang 4x4. Karena gue harus cepat dapet balik mobilnya gitu. Hilang mobil lama, gue harus dapet mobil baru. Huntingnya lebih gampang 4x2 ya? Betul. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, gimana kalau misalkan, mobil 4x2 di upgrade, akhirnya yang paling kena, dan mungkin paling visible untuk dilakukan ya, Pajero Sport. Karena dia masih sistemnya knop ya? Iya. Kalau yang baru kan, dia udah pake model ini ya? Electrical semuanya ya? Yang bukan tuas lagi ya? Betul. Udah modelnya switch gitu. Gitu. Nah, terus dapet itu, akhirnya gak lama dari gue beli ini, akhirnya langsung masuk bengkel. Jadi emang dari awal lo udah niatin untuk dijadiin 4x4? Betul. Niatin jadi 4x4, dan waktu itu pengen dapetnya langsung, angan-angannya dapetnya kit ya, 4x4nya kit gitu ya. Jadi plug and play gitu ya? Plug and play gitu, biar gak ribet gitu. Ternyata, tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Perguso. Tidak semudah itu, akhirnya ngobrol lagi sama Herky juga, akhirnya apa ini yang bisa diganti, atau gak di custom gitu, akhirnya pake lah. Punya XJ. Dengan keunggulan-keunggulan yang diinformasikan gitu. Jadi, yaudah kita sepakat. Cuman, sekali lagi, mengubah yang kit itu juga, gak mudah juga, Je. Iya. Mudah yang kit itu, kadang, dia ada ecu transmisi setau gue. Oh iya, bener. Jadi, agak random sebenernya. Jadi, keputusannya, lu mau ganti yang kit dengan resiko di ecu-nya, transmisi, atau full mechanical aja. Oke. Jadi, keputusan gue yaudah, kita ambil mechanical aja yang merubahnya. Jadi, full kaki-kaki yang dirubah. Jadi, lebih ini ya, simple juga ya. Betul. Karena kalau kita udah hancur ya di electrical dan ecu lain-lain, ongkosnya lebih dua kali lipat, jadi tiga-tiga kali lipat gitu. Lebih puyeng lah ya urusannya ya. Betul. Di electrical. Oke. Berarti emang dari awal, lu udah niatin buat convert jadi 4x4 ya. Sudah. Oke. Ini sebenernya, Dre, aspirasi lu ya, buat mengubah SUV 4x2 dalam hal ini, Pajero Sport ke 4x4, ini sebenernya aspirasi banyak orang, Dre. Jadi, makanya, menurut gue dengan lu ngubah kayak gini, ini bisa jadi, nggak cuma inspirasi buat orang, tapi jadi motivasi. Betul. Karena, wah, Brownie nih alhamdulillah, terbilang sukses nih. Betul. Berarti kan, kayak kita semua nih, punya apa ya, istilahnya contoh, contoh yang sukses. Iya. Yang mereka ikutin. Mobil berhasilnya ya. Iya, mobil berhasil. Karena ini kayak, ini sejauh ini ya, gue cobain ya. Pertama, pastinya rasanya kayak, yaudah, lagi pake mobil yang mau bawa aja, 4x4. Sudah standar 5x4. Tapi bedanya, rasionya lebih low. Betul. Jadi tetep, hitungannya lebih perform daripada, Pajero Sport yang, 4x4nya emang bawaannya. Betul. Betul. Nah, pas lo mulai kayak ngubah, itu kan pastinya namanya resiko ada. Entah karena, misalnya ini yang nggak cocok, atau apa, lo nggak takut gitu, dengan hal gitu. Karena mungkin, kita kenal udah lama kali aja, dari abang gue. Udah ngubah-ngubah mobil, udah terlalu banyak gitu ya. Jadi, dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari kan pernah ngubah ke Jimny juga, dijadikan, two wheel jadi four wheel lagi. Jadi, dari pengalaman-pengalaman itu, kita udah lakukan preventif lah. Sudahnya, apa sih yang harus dipersiapkan, at least, cari dulu nih, part-nya segala macemnya, udah ready atau belum. Terus, kalau misalkan, part-nya kalau misalkan rusak, atau segala macem, bisa gampang dicari apa nggak, kayak gitu. Nah, yang deh, hal-hal yang seperti kecil seperti itu, yang perlu diperhatikan, ketika kita mau upgrade, 4x4 gitu. Jadi, ketika pilihannya jatuh ke Pajero, dan semua barangnya, mungkin masih bisa dicari, akhirnya yaudah, gue tetapkan pakai 4x4-nya, Pajero ya. Pajero ya. Oke. Nah, itu berarti, ya boleh dibilang kan, dengan, lo yang udah, mempersiapkan ini itunya ya, lo udah preventifnya tuh, udah dijalanin banget, itu yang ngebuat lo, yaudah, kita siap deh, gitu ya, buat ngejalanin project ini, gitu ya. Nah, ngomongin buat biayanya, Indre, jadi, sampai jadi, kita ngomong 4x4 ya, di luar aksesoris lampu, itu, itu kurang lebih abisnya berapa, Indre? Kalau, sampai, itu 4x4, kaki-kaki aja, semuanya mungkin, sekitar, hampir 50 kali aja. Hampir 50 ya. Berarti untuk barang-barangnya, plus, untuk jasanya ya. Betul. Oke. Hampir 50. 50 juta. Ini berarti, gardan depan kan, kita ngomong misalnya, bonggol, terus as roda, terus abis itu, transfer ke Chiroky, terus kan, kopel kan juga, mesti disesuaiin kan, depan-belakang ya, plus juga, untuk, apa namanya, untuk jasanya ya. Iya. Oke. Sebenarnya masih di angka, yang hitungannya, kalau untuk nge-convert Pajero Sport sih, masih relevan. Masih relevan sih ya. Masih oke banget. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih, Dre. Dengan lo ngubah, 50 juta, udah jadi ke-convert, 4x4. Lo apa nggak kepikiran, di awalnya, mendingan gue jual ini, terus beli yang emang udah, 4x4. Oke. Kalau gue aja, gue tuh nganggep, beli sesuatu itu, udah kayak jodoh. Oh, udah kayak jodoh. Wah. Gitu. Jadi, ketika gue udah, gue survei banyak mobil, ternyata, pas gue ngeliat satu mobil ini, dengan warna ini juga, gue udah langsung serak, apapun itu, tetap gue lakukan. Walaupun masih 4x2 ya. Walaupun 4x2. Lo udah ngerasa ini kayak, oh udah jodoh, ini kayaknya, kayak, ini dia nih, yang emang jadi ini gue. Yang gitu ya. Jadi, mobil ini udah jodohnya gue, yaudah, apapun yang terjadi, gue bantuin dia untuk bisa upgrade, sesuai ekspektasi gue. Oke. Makanya lo lebih pilih ini, jadiin 4x4 sendiri ya. Betul. Ketimbang lo, ngejual mobil ini, terus cari lagi, Pajero Sport Dakar, yang emang udah 4x4. Ada kepuasan batin sendiri sih. Ada kepuasan batin. Kalau teman-teman tuh kayak gitu kan. Iya sih. Ada kebanggaan sendiri lah. Kita bisa, bisa melakukan upgrade, dengan mobil yang jarang, dilakukan 4x4 ya. Iya. Khususnya itu. Jadi, akhirnya yaudah. kun bayakun lah. Oh iya. Ini ya, jadi yang udah digas ya. Yoi. Itu menarik banget sih teman-teman, dan bisa jadi inspirasi juga, buat teman-teman. Ya, terkadang ini kita tuh, mau ganti mobil 4x4, tapi kita mau yang 4x2, sekarang kita punya tuh udah, udah, rasanya tuh udah ini banget ya. Nggak mau lepas gitu ya. Betul. Betul. Akhirnya ya, kayak Andre teman-teman, jadi di-convert, dengan biaya yang kurang lebih 50 juta. 50 juta. udah dapet mobil, Pajero Sport jadi 4x4, dengan rasio yang lebih low. Lebih low. Dan lo udah bawa sampai ke Bali, ke Bali. Semoga nggak ada masalah apapun sih. Nggak ada masalah. Ya, semoga bisa jadi contoh yang baik nih. Contoh teladan. Siap. Bukan orang, mobilnya. Ya, orangnya juga. Oke, Andre, kalau gitu, sekian dulu aja juga, buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Thank you banget, Andre. Thank you. Ini udah dibajak waktunya. Santai. Nanti kalian juga bisa follow, IG-nya Brownie, di bawah sini. Terus juga untuk Instagram-nya, si Tos. Mungkin kalian kalau pengen tanya-tanya juga, teknis tentang, convert 4x2 menjadi 4x4. Oke, sampai ketemu lagi ya, di video berikutnya. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.